Halo sahabat Nova, aku lagi di PRJ dan kali ini kita lagi ada di seksion yang penuh dengan brand makeup dan juga skincare. Nah kali ini aku penasaran, orang-orang yang datang ke boot-boot ini, yang banyak ini, sebenarnya mereka tuh prefer beli makeup atau prefer beli skincare. Terus kenapa? Kita akan tanyain, jadi kita akan versuskan kenapa mereka beli skincare dan kenapa mereka beli makeup. Let's go! Aku sih kayaknya prefer beli makeup, skincare sih. Kalau lebih sering sih makeup ya? Ya kalau saya emang gak suka makeup, Kak. Karena biar makeupnya juga nge-set, jadi yang paling utama itu skincare. Jadi aku lebih prefer untuk beli skincare. Investasi sih ke kulit, jadi gak perlu pake makeup yang bold gitu loh. Jadi kayak kalau kulit bagus kan yaudah gitu kan, gak perlu pake makeup yang tebel-tebel udah. Emang dasar ya? Aku gak suka makeup, Kak. Emang gak suka makeup, makanya belinya skincare gitu ya, Kak. Soalnya kalau skincare tuh kan sebenarnya cocok-cocokannya kulit. Jadi kayak kalau aku misalnya beli skincare tuh yaudah itu-itu doang. Tapi kalau beli makeup tuh aku bisa kayak macem-macem gitu. Jadi kayak aku lebih suka lebih makeup sih aku. Karena kalau misalkan skincare itu kan dia kayak biasanya jangka panjang ya. Terus kalau misalkan makeup itu aku biasanya buat kayak ganti-ganti warna, kayak lipstick, pengen nyoba-nyoba warna lain. Kalau skincare kayak gitu. Kalau skincare aku jarang ganti-ganti soalnya. Karena lebih banyak aja sih produk yang dibutuhin. Karena kalau aku skincare itu kebanyakan yang basic-basic aja. Kalau aku sih biasanya yang base-base aja ya, Kak. Itu kayak pelembab sama sunscreen. Alis deh kayaknya. Alis sama lipstick. Aduh susah lagi gak pake skincare kali ya. Karena kan makeup sekarang udah banyak yang ada SPF-nya tuh. Jadi aman. Lipstick. Lipis-lipis. Makasih banyak ya mbak ya. Sehat-sehat. Terima kasih. Nah tadi mbaknya itu udah bilang kalau misalnya skincare tuh investasi loh sahabat Nova. Jadi kira-kira kamu setuju yang mana? Preferbeli makeup atau preferbeli skincare? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini serta ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.